Tempat Ku Belajar Tempat Ku Belajar Selamat beribadah adik-adik Shalom adik-adik yang super kreatif Hari ini kakak ingin mengajak adik-adik untuk membuat bingkai foto seperti ini Untuk foto keluarga adik-adik tercinta Siapa yang ingin mencoba? Yuk berkreasi bersama kakak Bahan-bahan yang diperlukan sangat sederhana Empat buah stik aiskrim Lemfok Kertas berwarna-warni yang sudah dibentuk menjadi bunga-bungaan Daun-daunan Dan inti bunga Mari kita mulai ikuti kakak ya Selamat menikmati Terima kasih telah menonton! 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 menonton! Terima kasih telah menonton! bentuk aku menonton! bentuk aku menonton! bentuk aku menurutmu! bentuk aku menurutmu! agar kami semua menyenangkan hatimu! agar aku senangkanmu! terima kasih telah menonton! Tuhan! Ajar setiap kami kabur firmanmu untuk bukan saja untuk bukan saja menjadi pendengar firmanmu yang baik tetapi ajarkan kami agar kami suka untuk melakukan firmanmu dalam setiap hari agar kami menyenangkan hatimu Tuhan kabur firmanmu kabur firmanmu padaku pimpin aku di jalanmu bentuk aku menurutmu bentuk aku menurutmu agar aku senangkanmu agar aku senangkanmu bentuk setiap kami Tuhan tabur firmanmu padaku 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 pimpin aku padaku di jalanmu bentuk aku menurutmu bentuk aku menurutmu bentuk setiap kami Tuhan bentuk aku menurutmu 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 Haleluya Nah adik-adik kakak sangat senang udah ada disini bersama dengan kalian Setiap hari minggu kakak dan keluarga kakak selalu pergi ke kebun komunitas Kebun komunitas itu adalah kebun bersama di lingkungan rumah kak Iren Setiap hari minggu kami kak Iren dan keluarga selalu kesana untuk memetik buah Dan ayah kakak sangat suka sayur-sayuran yaitu wortel Nah adik-adik selain itu saudara kakak juga ada yang suka sama tomat Apakah kalian suka tomat? Ya tomat ini sangat enak apalagi dibuat sandwich tomat Dan selain itu ada juga nih paman kakak suka membantu di kebun itu Kalian tau paman kakak suka apa? Nah coba tebak ya paman kakak itu suka bentuknya panjang, warnanya kuning dan rasanya manis Apakah itu? Apakah kalian bisa mendebaknya? Betul itu adalah jagung Jagung ini bisa dimakan langsung, direbus ataupun dibakar adik-adik Nah selain itu kami juga selalu bersama-sama dengan teman-teman kak Iren di kebun itu Eh kakak mendengar suara Benji Hai Benji Halo kakak Ruff 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 Kakak sedang bercerita tentang kebun komunitas ya Betul Benji Kakak dan keluarga kak Iren suka membantu di kebun komunitas dan itu sangat menyenangkan Bekerja bersama dengan keluarga sangat menyenangkan Itu benar Benji tahu keluarga yang saling membantu juga Ayo kita dengarkan ceritanya bersama-sama Ikuti Benji ya Ruff 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 Hai adik-adik bertemu kembali dengan kak Diana hari ini Ini kak Diana akan membawakan kisah nyata dari Alkitab Nah kisah nyata kita hari ini dimulai dari seorang wanita yang bernama Naomi Siapa namanya adik-adik? Naomi Ya betul sekali Satu hari Naomi sangat sedih Nah bisa kak adik-adik menunjukkan wajah sedih kalian seperti Naomi? Ya seperti itulah ya Kira-kira wajah sedih Naomi Naomi sedih karena dia tidak memiliki keluarga lagi Suami dan putra Naomi telah meninggal Dan sekarang dia sendirian Jadi akhirnya Naomi memutuskan untuk kembali ke kota tempat dia dibesarkan Tapi ternyata adik-adik Naomi tidak benar-benar sendirian Ada seseorang yang menemannya Namanya adalah Ruth Ruth adalah istri dari anak Naomi Ruth berkata kepada Naomi 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 aku akan pergi menemanimu Aku akan menjadi keluargamu Wow hal yang menakjubkan bukan adik-adik Tuhan memberikan keluarga kepada Naomi untuk membantunya Naomi lalu bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Naomi berkata kepada Tuhan seperti ini Terima kasih Tuhan Nah adik-adik Nah adik-adik bisakah kalian berkata seperti Naomi Terima kasih Tuhan Ya akhirnya Naomi dan Ruth berjalan bersama-sama sampai ke tempat Naomi dulu tinggal Saat mereka sampai Naomi dan Ruth merasa lapar Tapi mereka tidak punya uang untuk membeli makanan Jadi Ruth pergi mencari sesuatu untuk dimakan Akhirnya pergilah Ruth untuk mencari makanan Tak jauh dari tempat mereka tinggal Ada seorang laki-laki yang bernama Boaz Boaz memiliki orang-orang yang bekerja di kebunnya Mereka bekerja mengumpulkan semua biji-bijian Boaz ternyata adalah saudara jauh dari Naomi Kebun yang dimiliki Boaz sangat besar Dan para pekerja bekerja dengan cepat Tapi selagi mereka bekerja Para pekerja itu menjatuhkan biji-bijian di tanah di belakang mereka Ruth melihat hal itu dan mulai mengungut biji-bijian dari tanah itu Untuk dibawa pulang dan diberikan kepada Naomi Untuk dimakan Nah ketika Boaz melihat hal itu Boaz melihat Ruth sedang mengumpulkan makanan Boaz mengetahui bahwa Ruth adalah keluarganya Boaz ingin membantu Ruth Dan memastikan Ruth memiliki banyak makanan enak untuk dipetik dari kebunnya Wow luar biasa bukan adik-adik Tuhan mengirim keluarga untuk membantu Ruth dan Naomi Terima kasih Tuhan Nah Naomi bersyukur kepada Tuhan Coba adik-adik katakan seperti Naomi Terima kasih Tuhan Akhirnya Ruth membawa pulang gandum tersebut kepada Naomi Ketika Ruth pulang dengan membawa makanan enak Naomi sangat terkejut dan sangat bersyukur Menurut kalian apa yang dikatakan Naomi Ya terima kasih Tuhan Ruth dan Naomi bersyukur atas keluarga yang Tuhan berikan untuk membantu mereka Bagaimana adik-adik kalau kita berterima kasih kepada Tuhan untuk keluarga kita hari ini Semua keluarga memang terlihat berbeda Semua keluarga bisa saling menjaga Eh ada Benji Hai Benji Coba katakan kepada Kak Diana Nah dalam hal apa atau kepada siapa kamu berterima kasih untuk segalanya Benji berterima kasih kepada Tuhan untuk segalanya Ya itu benar Coba Benji Coba Benji mau dengar darimu Kepada siapa kamu berterima kasih atas segalanya Ya Benji Kak Diana pun berterima kasih kepada Tuhan untuk segalanya Ayo adik-adik Ayo adik-adik katakan kepada Kak Diana Kepada siapa adik-adik berterima kasih untuk segalanya Itulah ceritanya dan semua itu adalah benar Ruth dan Naomi berterima kasih atas makanan dan keluarga Kita juga berterima kasih kepada Tuhan atas keluarga kita Terima kasih Benji Sampai jumpa Sampai jumpa kembali Love 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 Wow Ruth dan Naomi sangat bersyukur atas keluarga yang diberikan Kakak juga sangat bersyukur atas keluarga yang diberikan untuk Kakak Hmm Kakak rasa Kakak sudah mengerti cerita hari ini Apakah kalian mengerti? Jika kalian mengerti katakan aku mengerti Satu, dua, tiga Bagus Nah adik-adik Naomi sangat bersyukur atas keluarga yang diberikan dan Kakak juga sangat bersyukur Sekarang Kakak akan pergi ke kebun komunitas bersama keluarga Kakak Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati Masmur 111 ayat 1a Nah adik-adik ibadah kita hari ini sudah selesai Sekarang waktunya kita berpisah Sebelum itu Kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa Semua lipat tangan dan tutup matanya lagi Tuhan Yesus terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini Kami sudah mengerti Tuhan Berapa kami bersyukur atas keluarga yang telah engkau berikan ya Tuhan Seperti Ruth dan Naomi Terima kasih ya Tuhan dan pimpinah kami Tuhan Dalam hari-hari kami, dalam sekolah kami, dan dalam keluarga kami Terima kasih ya Tuhan Haleluya Amin Nah adik-adik sebelum berpisah Kak Irina mau mengingatkan kalian Untuk yang belum ikut Kids Altar Yuk join bareng kita di Kids Altar Caranya gampang banget Kalian tinggal follow Instagram at WTC Kids Nanti di sana kalian bisa mengisi info untuk pendaftarannya Ditunggu ya adik-adik Selamat hari Minggu God bless you